Jokowi Iryana sambut Kaisar Naruhito Permaisuri Masako di Istana Bogor, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana menyambut kedatangan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 19 Juni 2023. Kaisar dan Permaisuri Jepang tiba di Istana Bogor pukul 10 waktu Indonesia Barat. Begitu mobil masuk ke halaman Istana Bogor, langsung disambut oleh pasukan berkuda, pasukan berpakaian adat dan marching band, mobil kemudian menuju halaman tengah istana. Sesampainya di halaman, Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako turun dari mobil dan langsung disambut jabat tangan oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iryana. Presiden dan Kaisar pun kemudian menyaksikan upacara penyambutan di halaman Istana Kepresidenan, Bogor. Upacara dilakukan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, yakni Kimigayo dan Indonesia Raya, tembakan meriam dan inspeksi pasukan, kemudian kedua kepala negara saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Dari Indonesia, delegasi yang mendampingi Presiden Jokowi antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana kemudian mengajak Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako masuk ke Istana Bogor untuk melakukan foto bersama dan menandatangani buku tamu. Setelahnya, kedua pemimpin melakukan veranda tol, kemudian Presiden dan Kaisar dan para istri menanam pohon gaharu di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor. Sebelumnya, Kaisar Jepang Hironomia Naruhito bersama Permaisuri Masako telah berada di Indonesia sejak Sabtu, 17 Juni 2023. Adapun kunjungan ke Indonesia ini adalah lawatan luar negeri perdananya sejak naik tahta pada Mei 2019.